Oke, jadi saya ingin pastikan bahwa saya mendapatkan ini benar. Micronesia adalah grup dari, well, ada banyak ilan, tapi 4 ilan utama di belakang di belakang. Ya, dihuni 80% pemain keturunan Belanda, membuat Squad Garuda jadi perbincangan media negeri kincir angin. Bahkan para pemain Vietnam sampai menyebut, kami bingung apakah kami melawan Indonesia apa timnas Belanda, ujar pemain Vietnam yang begitu melihat banyaknya para pemain keturunan Belanda di jajaran Squad Garuda. Ya, memang saat ini, perkembangan timnas Indonesia begitu pesat dengan daya gedor amunisi baru para pemain keturunan Belanda. Hal ini terbukti dengan kualitas Indonesia yang menang melawan Vietnam secara kandang dan tandang. Jika melihat hasil Sintayong bersama Squad Garuda sepanjang melatih Indonesia, semua tim di kawasan ASEAN sudah dikalahkan STY. Namun ada satu tim yang belum dikalahkan Sintayong selama melatih Indonesia. Tim itu adalah timnas Thailand. Ya, tim gajah putih sudah lama belum bertemu kembali dengan Indonesia. Berbeda dengan Vietnam, hampir di semua pertandingan resmi selalu bertemu dengan Squad Garuda, seperti di ASEAN Cup dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang melihat kualitas Indonesia saat ini yang begitu meyakinkan, baik untuk kandang dan tandang, sepertinya Sintayong di Cap sudah siap melawan tim-tim tangguh lainnya. Dengan begitu, mari kita lihat jadwal timnas senior selanjutnya. Jadwal timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi World Cup 2026. Ya, jadwal timnas Indonesia versus Irak dan Filipina dalam lanjutan MESTI ke-5 dan ke-6 di kualifikasi World Cup 2026. Jona Asia akan kembali berlangsung di bulan Juni 2024. Dua laga terakhir grup EF tersebut bakal menjadi penentuan lolos tidaknya Squad Garuda di putaran ketiga Piala Dunia 2026, Jona AFC. Jika melihat klasemen grup EF saat ini, timnas Indonesia hanya perlu satu kemenangan lagi untuk lolos. Pasalnya, saat ini Squad Garuda bersutan Sintayong yang menempati peringkat kedua punya keungkulan 4 poin dari Vietnam di peringkat ketiga. Kemudian posisi teratas di klasemen grup EF masih ditempati Irak dengan 12 poin. Hal itu membuat Irak menjadi tim pertama di grup EF yang secara matematis sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Lalu satu tiket lolos tersisa bakal di perebutkan oleh Indonesia dan Vietnam. Saat ini timnas Indonesia sudah mengantongi 7 poin, sementara Vietnam hanya 3 poin. Dengan demikian, menurut hitungan tim Garuda hanya butuh tambahan 3 poin lagi, alias satu kemenangan untuk mencapai posisi yang tak mungkin dijangkau Vietnam. Sementara itu, posisi juru kunci grup EF di tempat timnas Filipina, yang hingga selesainya match day keempat baru mendulang 1 poin. Akan tetapi, meski tipis, sejatinya peluang Filipina belum sepenuhnya tertutup. Untuk lolos, Filipina harus memenangi 2 laga sisa, sambil berharap Indonesia dan Vietnam selalu kalah. Kini tinggal menunggu di bulan Juni mendatang, apakah Indonesia akan mampu mengalahkan salah satu tim antara Filipina dan Irak untuk menuntukkan lolos ke selanjutnya. Jika bisa mengalahkan keduanya, tentu sangat bagus, apalagi Filipina dan Irak akan awai ke GBK. Tentu ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk mengalahkan kedua tim tersebut di depan ribuan supporter Garuda. Menarik dihantikan. Ucapan Sintayong Menjadi Kenyataan Ia pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelum laga menyebutkan bahwa dirinya akan membuat sejarah dan rekor yang belum terpecahkan di Stadion Maidin, yaitu belum pernah menang selama 20 tahun terakhir. Dan akhirnya, Sintayong telah membuktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di markasnya sendiri. Sehari sebelum pertandingan, saya sudah menyebutkan bahwa rekor ini akan berubah, jadi semua rekor akan berubah. Suatu hari beberapa rekor bagus juga bisa terpecahkan. Menurut saya, Vietnam kalah melawan kami di kandang kami, jadi mungkin suasana tim mereka menurun dan juga kami mendapat beberapa situasi beruntung hari ini tutur Sintayong. Ya, kini sejarah demi sejarah telah dilakukan Sintayong bersama anak kasuhannya. Hari ini dan seterusnya, Sintayong menjadikan tim nasional kembali disegani. Maka beliau adalah pelatih yang sukses setidaknya hingga sejauh ini. Melihat rekor Sintayong bersama Indonesia, Sintayong telah meloloskan untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia lewat koalifikasi sejak terakhir kalipada 2004. Meloloskan tiga tim sekaligus di semua kelompok umur. Pertama kalinya lolos ke Pasegugur Piala Asia. Pertama kalinya meraih kemenangan di Pasegugur Kualifikasi Piala Asia sejak terakhir kali pada tahun 2004. Pertama kalinya mengalahkan tim nas PTM tiga kali berturut-turut. Pertama kalinya mengalahkan PTM di Maidin sejak terakhir kali pada tahun 2004. Kenaikan ranking dari 173 ke 134 dan masih bisa naik lagi. Ya, begitu banyaknya rekor Sintayong yang kini membuat tim nas Indonesia mulai diperhitungkan oleh tim raksasa di kawasan penjuru Asia. Di balik itu, setelah laga usai, Tan Paisi Rahat, Tom Haya dan beberapa rekannya seperti Rapaya Sruik dan Nathan langsung melakukan perjalanan dan mereka akan langsung bergabung dengan klubnya masing-masing. Sementara itu, saya nepatin nama sindir Duan Panhau lewat akun story media sosialnya dan mengunggap perkataan Duan Panhau yang telah menyebut pemain naturalisasi Indonesia hanya se-level pemain ASEAN. Kini buktinya, sebuah di Vietnam di hadapan para pemain keterunan hanya sekelas tim nas biasa. Ya, tak cuma itu saja, sebuah di tim nas Indonesia yang awai ke Vietnam rupanya kurang mendapat pelakuan yang baik saat mendukung tim kebanggaannya. Terlihat sebuah di Indonesia protes kepada pihak keamanan karena sebuah di Vietnam mencoba meleparkan botol ke arah sebuah di Indonesia. Terima kasih telah menonton!